Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 2601. Ketika Lin Mo perlahan mendekati keluarga Yin, penjahat di depan tanpa sadar melangkah mundur. Idiot, kamu takut palu, tapi dia satu-satunya, bunuh dia dan potong kepala Lin Mo, dan aku akan mendapat hadiah 1 juta. Di bawah rangsangan uang, preman yang tadinya menyusut tiba-tiba menjadi berdarah. Bunuh, gemuruh teriakan itu bergema di langit, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahnya. Menghadapi pemandangan seperti itu, Lin Mo membuka matanya dan tangannya, taia, langsung terhunus. Keterampilan rahasia, mematahkan pedang, ada kilatan cahaya dingin, dan energi pedang dingin meraum. Penjahat yang bergegas maju dari sisi berlawanan berhenti sejenak ketika dia berada sepuluh kaki dari Lin Mo. Melihat keterkejutan dan kebingungan, ratusan preman itu pun malas untuk menerobos. Aduh, adegan berdarah seperti itu menyebabkan banyak orang muntah. Itu juga membuat para preman keluarga Yin tercengang. Ini terlalu kuat itu sangat kuat sehingga seseorang tidak dapat memikirkan pertahanan apapun. Setelah tinggal bersama di tempat kecil seperti Pan yang selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat guru seperti itu. Setelah membunuh puluhan preman, Lin Mo Heng menyebut taia dan berjalan menuju lawan selangkah demi selangkah dengan wajah tanpa ekspresi. Namun, setiap kali dia melangkah, preman keluarga Yin mundur beberapa langkah. Teriakan dan omelan Ago masih belum mampu mengubah rasa takut di hati setiap orang. Untuk tuan yang begitu kuat, bahkan jika mereka bergegas maju, mereka akan mati sia-sia. Jika kamu mengangkat tangan, ratusan orang akan mati, bagaimana kamu bisa bertarung seperti ini? Setelah Lin Mo masuk ke kerumunan, semua orang segera menyerahkan area terbuka yang luas. Berengsek, persetan dia, bunuh dia, aku akan memberimu lima juta. Apa yang kamu lakukan untuk makanan? Ayolah, dibawah tendangan dan omelan Ago, para preman itu masih menyusut, takut, bukan maju. Saat ini, Lin Mo sudah tiba di sampingnya. Hei hei, saya sudah bertemu Tuan Lin, saya, saya. Tuan Lin, saya tidak bersalah, semua hal dipercayakan kepada saya oleh Yin Tiambau dan Yin Mang. Saya hanya mengikuti perintah, kemudian dia langsung berlutut, dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, dan mulai memohon belas kasihan. Hanya tidak memperhatikannya sama sekali, di mana Yin Tiambau. Dia, dia, pulang. Setelah selesai berbicara, Lin Mo berbalik. Dan saat anjingnya hendak bernapas lega, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di lehernya. Melihat punggung Lin Mo yang semakin kabur, dia terjatuh dengan enggan. Saat ini para preman melihat pemimpinnya terbunuh, meski dalam hati mereka merasa kesal, namun tidak ada yang berani melangkah maju dan mengambil tindakan. Masih perlahan meninggalkan hutan gurun, melewati daratan tak berpenghuni. Dan pada saat itu juga terdengar suara langkah kaki yang rapi. Melihat ke belakang, saya melihat orang-orang bersenjata berseragam yang padat, memikirkan tentang para preman yang berjalan perlahan ke arah mereka. Itu adalah penjaga harimau keluarga Zhao. Apa yang dilakukan keluarga Yin hingga memicu pengepungan dan penindasan keluarga Zhao? Kita akan habis, dia menyaksikan penjaga harimau keluarga Zhao mengepung kami dalam formasi setengah lingkaran. Para preman yang awalnya ditakuti oleh Lin Mo menjadi panik. Nama pengawal harimau Zhao tidak diketahui semua orang didaku. Itu adalah Tuan Zhao, pengawal pribadi yang meletakkan sasis nuoda saat itu semuanya bernilai satu untuk seratus. Dan ketika pengawal harimau yang agung dan pengawal harimau Zhao yang berseragam mengambil posisi mereka. Melihat puluhan ribu lawan yang memegang senjata baja dan mata dingin di depannya, mereka berdiri seragam di depannya. Anggota keluarga Yin yang berkuasa bahkan lebih ketakutan. Saat salah satu dari mereka gemetar, pisau baja itu jatuh ke tanah. Semakin banyak orang mulai menjatuhkan senjatanya. Saya berhenti, saya tidak ingin mati, saya ingin pulang. Semakin banyak suara mundur terdengar, dan preman keluarga Yin mulai melarikan diri. Inilah reputasi pengawal harimau Zhao. Tidak perlu mengambil tindakan, cukup konfrontasi untuk membuat musuh kabur. Saat ini, preman keluarga Yin seperti sekelompok lalat tanpa kepala, berlari menyelamatkan diri ke segala arah. Tapi tidak mungkin bagi Lin Mo untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Bawa mereka semua, jangan biarkan siapapun pergi. Ya, saya mematuhi perintah Tuan Lin. Di bawah kepemimpinan Zhao Yu, sekelompok penjaga harimau memblokir jalan para preman dalam sekejap. Letakkan senjatamu dan pegang kepalamu dengan tanganmu. Siapapun yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun. Petik 2 Tetapi para preman yang ketakutan ini tidak dapat mendengarkan kata-katanya saat ini. Sambil mendorong satu sama lain untuk melarikan diri, mereka terus mengalir ke segala arah. Pada saat ini, Zhao Yu tidak membuang waktu dan langsung memerintahkan pembunuhan. Tusuk, begitu suara itu jatuh, bayangan pistol beterbangan. Dalam sekejap mata, hampir seribu preman jatuh ke dalam genangan darah. Cara seperti itu membuat pasukan keluarga Yin langsung takut untuk melakukan tindakan apapun. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Kali ini, puluhan ribu preman akhirnya berhenti melarikan diri. Mereka dengan patuh mengikuti perintah Zhao Yu dan berjongkok di tempat, tidak bergerak. Dengan cara ini, situasi pertempuran menjadi stabil sepenuhnya. Ketika dia datang ke sisi istrinya, dia melihat Subeng Xia aman dan sehat. Lin Mo juga menghela nafas lega untungnya, dia kembali tepat waktu. Presiden Wang, Kapten Chen, terima kasih atas bantuan Anda. Setelah saya selesai berurusan dengan Yin Tian Bao, saya akan mengadakan jamuan makan secara langsung sebagai ucapan terima kasih. Petik 2. Tuan Lin, bisnis itu penting, dan Lao Wang akan bertanggung jawab untuk itu. Saat ini, Wang Lao San sudah bahagia di hatinya. Bunga bermekaran. Melihat Lin Mo bergegas ke panjang untuk meminta dukungan dengan penjaga harimau keluarga Zhao yang begitu besar. Wang Lao San tahu bahwa Lin Mo telah berhasil menjalin hubungan dengan keluarga Zhao. Dan hari-hari baik Yin Tian Bao akan segera berakhir. Setelah Lin Mo menyapanya, dia berbalik dan berkata, Kalian juga baik, kamu tidak mengecewakanku. Atasi lukamu dulu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Taya di tangan. Di belakangnya, mata anak cadangan bersinar karena kekaguman. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari rakyat Lin? Sangat kuat. Dengan berakhirnya pertempuran di sini, berita juga menyebar ke keluarga Yin. Bos, bos, sesuatu yang buruk telah terjadi. Lin Mo memimpin penjaga harimau keluarga Zhao untuk melawan Pan Yang. Petik 2. Yin Tian Bao, yang sedang beristirahat untuk mengejar tidurnya, tiba-tiba dibangunkan oleh bawahannya, dan dia dipenuhi amarah. Namun setelah mendengar bagian kedua kalimatnya, dia langsung panik. Katakan lagi, Lin Mo belum mati. Berita datang belum lama ini bahwa dia memimpin penjaga harimau keluarga Zhao untuk melawan kembali ke kota Pan Yang. Setelah mengkonfirmasi berita itu lagi, Yin Tian Bao tiba-tiba merasa pikirannya hilang. Sudah berakhir, sudah berakhir. Cepat kemasi barang-barangmu, aku ingin meninggalkan Pan Yang. Jika Lin Mo kembali sendirian, Yin Tian Bao masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung sampai mati. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa penjaga harimau keluarga Zhao berkumpul, segala perlawanan yang ada di hatinya langsung lenyap. Akan mudah bagi keluarga Zhao untuk menghancurkannya. Namun, saat dia bangun dengan tergesa-gesa dan mengenakan pakaiannya, Yin Tian Bao tiba-tiba merasa kaku. Dia menolet dengan gugup. Di kursi gantung di belakangnya, Lin Mo menatapnya dengan tenang, tanpa emosi apapun di matanya. Tuan Yin, jika Anda melanjutkan, Anda adalah orang terhormat. Saya akan memberi Anda waktu untuk melanjutkan perjalanan Anda. Petik 2. Setelah Lin Mo selesai berbicara, terdengar langkah kaki cepat di puncak tangga. Bos, penjaga harimau keluarga Zhao telah mengepung rumah keluarga Yin kami. Lin, Lin Mo. Petik 2. Setelah membuka pintu, anak buahnya menatap Lin Mo dengan heran. Tepat saat dia hendak mengeluarkan senjatanya untuk melindungi keselamatan pemilik keluarga. Yin Tian Bao berbicara, mundur, beritahu aku, dan beritahu semua orang bahwa kamu tidak perlu melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Pada saat ini, dia sudah sepenuhnya pasrah pada nasibnya. Keluarga Yin hanya bisa melangkah sejauh ini, dikombinasikan dengan penjaga harimau keluarga Zhao di Lin Mo, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bos, bawahan itu baru saja berkata. Yin Tian Bao tampak kesepian dan melambaikan tangannya dengan lemah. Pergi, menghadapi situasi kematian saat ini. Sebaliknya, Yin Tian Bao menjadi lebih bebas dan mudah. Tuan Zen Yue, kita sudah saling kenal sejak lama, dan ini pertama kalinya kita bertemu secara resmi. Dia berkata berulang kali dan menuangkan teh. Yang mulia, Anda tidak melakukannya secara langsung. Saya memiliki keraguan dalam pikiran saya dan saya membutuhkan Yin untuk menjawabnya. Tolong, irisan batu Tian Shan, teh enak yang akan dihargai seumur hidup. Setelah mengatakan itu, dia mendorong tehnya sudah habis. Lin Mo tidak menerimanya, tapi berbicara dengan ringan. Karena Anda mengetahui identitas saya sejak awal. Mengapa Anda tidak mengambil tindakan secara langsung ketika saya datang ke Pan Yang? Yin Tian Bao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang pertama adalah saya tidak berani. Status utusan Zen Yue terlalu tinggi. Kecuali tidak ada jalan keluar, saya tidak ingin ditekan oleh tentara. Yang kedua sudah direncanakan. Pan Yang adalah gerbang kedaku menghadap negara Tiongkok. Terlepas dari strategi, status, dan gerbang perdagangan, tempat ini adalah prioritas utama. Petik 2. Dan alasan mengapa saya, Yin Tian Bao, dapat berkembang secara tidak bermoral di sini. Adalah karena kekuatan besar didaku ingin menunggu saya untuk menyatukan Pan Yang. Kemudian mereka akan mulai mengukir Pan Yang. Mendengar ini, Lin Mo mengangkat alisnya. Apa hubungannya ini denganku? Ya, tentu saja ada. Saat dia berbicara, Yin Tian Bao mengangkat kepalanya dan menyesap teh. Tuan Lin memegang posisi tinggi, jadi tentu saja tidak mungkin baginya untuk datang ke daku tanpa alasan. Mengingatkan pada fakta bahwa daku kembali ke Tiongkok belum lama ini dan berada dalam kekacauan. Saya kira Tuan Lin ada di sini untuk memeriksa atau untuk memperbaiki. Jadi saya sengaja menyembunyikan identitas Anda agar daku berkonflik dengan Anda. Hanya, dengan begitu saya akan memiliki kesempatan untuk memecahkan situasi ini. Setelah mendengar ini, Lin Mo sedikit terkejut. Tanpa diduga, Yin Tian Bao dapat menyimpulkan tujuan datangnya ke daku hanya dengan mengetahui identitasnya. Kamu sangat pintar. Menghadapi pujian Lin Mo, Yin Tian Bao hanya menghela nafas kesepian. Haha, ya, aku sangat pintar, tapi sayang sekali aku terlalu tidak sabar. Jika aku menunggu, keluarga Kong pasti akan menemukanmu, dan kesempatanku akan datang. Rencananya, saya akan pergi ke keluarga Zhao. Dalam perjalanan, keluarga Kong lah yang menyergap saya. Hahaha, begitu, itu saja. Setelah tertawa, Yin Tian Bao berdiri. Diluar dugaan, kepintaran bisa berujung pada kesalahan. Pada analisa akhir, saya terlalu tidak sabar. Petik dua petik dua. Ngomong-ngomong, Pak Lin, kalau ke Hanoi, hati-hati di Vietnam Selatan. Mereka berbatasan dengan Yaman. Kalau waktunya tiba, apa yang akan kamu hadapi sangat buruk. Bukan hanya pedang dan senjata. Lin Mo juga menganggup mengerti. Oke, ini sudah larut. Sebagai cara untuk menjernihkan kebingungan dan mengingatkan Anda, apakah ada hal lain yang perlu Anda jelaskan? Saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Petik dua. Begitu dia mengatakan ini, Yin Tian Bao secara alami sudah siap. Saya, Yin, tidak ada yang perlu diminta. Saya hanya berharap Tuan Lin akan mengampuni nyawa keluarga saya. Semua kejahatan dilakukan oleh saya, Yin Tian Bao, dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Petik dua. Tidak ada masalah dengan permintaan ini. Lagi pula, saya, Lin Mo, bukan pelaku kekerasan. Bunuh orang yang tidak bersalah. Adapun anggota keluarga Yin Anda yang lain, saya akan mengajukan laporan dan menyerahkannya ke markas besar aliansi bela diri untuk diproses. Jika mereka tidak melakukan kejahatan, aliansi bela diri secara alami akan memberikan solusi yang masuk akal. Setelah berdiri, Yin Tian Bao menangkupkan tangannya ke arah Lin Mo. Kemudian Yin mengucapkan terima kasih lagi kepada Tuan Lin. Setelah meminum semua teh dicangkir, dia berbicara lagi. Ngomong-ngomong, sebelum aku pergi, ada yang ingin ku tanyakan pada Yin. Apakah adikku Lu Ye Lang sudah mati atau masih hidup? Hidup, hidup, dan sehat. Setelah mengatakan ini, Lin Mo meletakkan tangan kanannya pada Taya. Besiaplah untuk saling memahami. Tuan Lin, Anda benar-benar seorang dokter yang ajaib, dan Anda benar-benar dapat menghidupkan kembali orang mati. Namun, saudara laki-laki saya memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan pasukan di daku, dan mungkin itu adalah rahasia yang tidak dimiliki orang lain, tahu. Hahaha, nyawa Yin tidak akan terselamatkan, Tuan Lin, ayo kita lakukan! Setelah tertawa keras, Yin Tian Bao menatap dan langsung jatuh ke sofa. Tunggu sampai Lin Mo melangkah maju untuk memeriksanya. Yin Tian Bao, yang terjatuh di sofa, telah kehilangan seluruh nyawanya. Mengambil cangkir teh dan bertanya, ekspresi Lin Mo menjadi kental. Jixin Kau ternyata Yin Tian Bao tahu bahwa tidak ada harapan untuk dilahirkan kembali. Memanfaatkan waktu ketika dia menuangkan teh untuk Lin Mo, dia diam-diam menambahkan rumput yang menyayat hati ke dalam cangkir tehnya sendiri. Selama percakapan antara kedua pihak, dia meninggal karena racun. Ketika seseorang meninggal, lampunya padam, jadi Lin Mo secara alami tidak memiliki kebiasaan menyiksa mayat. Dan ketika dia keluar dari kompleks keluarga Yin, Zhao Yu datang. Tuan Lin, Yin menggantung diri. Saya tahu, terima kasih atas kerja keras Anda, Paman Zhao Yu. Ada hal lain yang menyusahkan Paman Zhao Yu, Tuan Lin, itu tidak masalah. Meskipun keluarga Yin hancur, kekuatan mereka ada di pan. Ada akar yang yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah Anda tolong Paman Zhao Yu untuk membantu Presiden Wang dalam memberantas kanker ini sepenuhnya? Semua anggota keluarga Yin yang tersisa harus dipenjara. Ketika keluarga Yin waktunya tiba, saya akan menyerahkannya kepada Wang Laosan. Mengikuti perintah Lin Mo, seluruh Pan yang menjadi sangat hidup. Pertempuran di sini baru saja berakhir. Wang Laosan mengabaikan bujukan staf medis dan memulai rencana eliminasi. Hanya dalam satu hari satu malam, semua pengaruh keluarga Yin dengan cepat tercabut. Presiden Wang, apakah Anda berusaha terlalu keras? Lin Mo duduk di depan Wang Laosan dengan kopi di tangan. Saat ini, Presiden Wang dibalut perban dan lengannya juga dibalut gips. Namun semua ini tetap tidak bisa menghentikan senyuman di wajahnya. Terlalu sulit, tidak, tidak, sejak saya menjadi Presiden Panyang. Saya telah siap mengabdikan diri saya pada aliansi bela diri kapan saja. Hanya masalah kecil untuk mengetahui sisa kanker dari keluarga Yin. Pada titik ini, kegembiraan di wajah Wang Laosan terlihat jelas. Tuan Lin, Anda tidak tahu. Setelah kita melunasi properti keluarga Yin, menurut Anda berapa harganya? Lin Mo tidak bisa menjawab, jadi dia mengangkat jarinya dan bertanya pada dirinya sendiri. Lebih dari 50 miliar, ini hanya statistik saat ini. Setelah semua aset lainnya dihitung, saya memperkirakan 100 miliar tidak akan menjadi masalah. Kekuatan keluarga Yin telah dibersihkan, dan sekarang seluruh jurisdiksi pengobatan PAN yang telah kembali ke tangan Wang Laosan. Setelah menunggu bertahun-tahun, keinginan saya akhirnya terkabul. Bagaimana Wang Laosan bisa tidak bahagia? Lin Mo secara alami mengetahui hal ini, dan tentu saja dia tidak menunjukkannya. Oke, masalah PAN yang baru saja diselesaikan, dengan dibersihkannya keluarga Yin, seluruh PAN yang berada dalam kesulitan. Uang ini tampaknya banyak, tetapi sedang diterapkan dalam konstruksi, dan juga sangat besar, penting, itu tidak akan banyak berguna. Lebih baik mencari cara untuk menarik investasi sesegera mungkin dan mengembalikan PAN yang ke jalurnya sesegera mungkin. Kekhawatiran Lin Mo bukannya tidak masuk akal, meskipun mudah untuk menghancurkan keluarga Yin, setelah lebih dari 10 atau 20 tahun pengelolaan. Akar kekuatan keluarga Yin telah menembus jauh ke seluruh PAN yang. Meski dikatakan tidak bisa dihancurkan atau didirikan, namun hal itu menempatkan PAN yang dalam keadaan siap untuk direvitalisasi. Dan Yin Tiambau berbicara denganku sebelum dia meninggal, ada banyak kekuatan besar di daku yang mengincar daerah ini. Dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui tentang penempatan keluarga Yin. Jadi, Anda harus mengambil manfaatkan waktu ini untuk membereskan segala sesuatunya sesegera mungkin, PAN yang. Saat menyebutkan hal ini, senyuman asli Wang Lao San langsung hilang, dan ekspresi berat muncul di wajahnya. Memang, saya akan mengembangkan kekuatan Wu Meng sesegera mungkin. Untuk kenyamanan bisnis, saya berencana untuk menyerahkannya kepada Xiao Yin. Dia sebenarnya memiliki bakat manajemen yang sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Bagaimanapun, Anda berasal dari Wu Meng, Presiden, Anda dapat memutuskan sendiri bagaimana mengaturnya. Juga, pastikan untuk membayar pensiun anggota Liga Wu yang terluka atau terbunuh dalam pertempuran ini. Selain itu, beri saya daftar korban, dan saya akan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga mereka secara langsung. Kata Lin, Mo kemudian berdiri dan bersiap untuk pergi. Ketika Wang Lao San melihat ini, ekspresinya berubah menjadi cemas. Tuan Lin, apakah Anda tidak punya instruksi lain? Tidak, jika saya punya, saya akan mengurus pekerjaan itu untuk Anda. Jangan pikirkan itu, ada hal lain yang harus saya lakukan. Dan pikiran kecilnya ditemukan, Wang Lao San hanya bisa melihat Lin Mo pergi dengan gigi putih besarnya terlihat. Tuan Lin, sekarang masalah di sini telah diselesaikan. Saatnya kita kembali, mobilisasi personel dalam skala besar oleh keluarga Zhao telah menjadi sasaran kekuatan besar lainnya. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, urusan pan yang hampir selesai. Chen Yu datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih, Paman Chen Yu, untuk ini, sama-sama, saya hanya melaksanakan pengaturan kepala keluarga. Tuan Lin, jika sudah selesai, ingatlah untuk datang ke kota Gunai sebagai seorang tamu. Sampai jumpa lagi, di bawah pengawasan Lin Mo, Zhao Yu memimpin puluhan ribu penjaga harimau perlahan-lahan pergi. Tunggu sampai punggung mereka menghilang ke Cakrawala. Lin Mo kemudian berbalik dan bergegas ke benteng cadangan. Ketika dia semakin dekat, anak-anak yang tidak terlalu terluka sudah membantu staf medis merawat teman mereka yang terluka. Karena kehati-hatian Wang Lao San, tidak ada korban jiwa di antara mereka, hanya luka serius. Setelah melihat Lin Mo, mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan. Tuan Lin ada di sini. Saat salah satu dari mereka berseru, ruang pelatihan yang awalnya sepi tiba-tiba menjadi hidup. Dermawan saya, kapan Anda akan mengajari kami ilmu pedang? Ya, ya, itulah jurus yang membuat semua musuh tumbang hanya dengan satu. So, saya juga ingin mempelajarinya. Tuan Lin, kakak Diun sudah mulai berlatih sekarang, dan kami juga ingin menjadi sekuat kamu. Menghadapi sekelompok anak-anak ini, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Lin Mo tersenyum dan menganggup, oke, tidak masalah, tapi kamu harus cepat pulih. Kalau begitu, kalau sudah sembuh, ayo belajar bersama. Setelah mengalami pertempuran ini, mentalitas anak-anak ini juga sudah sangat rusak. Ini juga saatnya untuk mengajari mereka rahasia penciptaan, dan rahasia siaoyao. Dan ketika Lin Mo selesai berbicara, seluruh ruang perawatan langsung bersorak-sorai. Setelah pihak lain mengetahui kedatangan Lin Mo, Kapten Chen, yang masih dibalut, juga bergegas mendekat. Saya telah melihat Tuan Zen Yue Xi, oke, tubuh dan tulang saya belum pulih, jadi tidak perlu mempraktikan kebiasaan ini. Setelah mengatakan ini, Lin Mo menepuk tetangga mantan. Terima kasih atas kerja kerasmu dalam pertempuran ini. Setelah kamu pulih, aku akan melamar ke markas. Mulai sekarang, kamu dan saudara-saudaramu harus tinggal bersamaku dan membantuku. Petik 2 Begitu kata-kata ini keluar, Kapten Chen bahkan tidak gemetar. Saat itu, ia begitu bersemangat hingga berhenti berbicara sejenak dan hanya bisa terus bersyukur. Bawahan, Chen Jin bersumpah untuk mengikuti Lord Zen Yue sampai mati. Pada saat ini, Chen Jin hanya merasa bahwa semua luka di tubuhnya sepadan. Jika memungkinkan, tolong beri saya pukulan lagi. Sial, ngomong-ngomong, bagaimana luka di Yun? Tidak serius, tapi luka di dadanya dalam, meski tidak fatal. Mungkin perlu waktu untuk pulih. Waktu, Lin Mo mengangguk. Tunggu sebentar, aku akan minta seseorang mengantarkan salep emas spesialku. Setelah mereka pulih, lanjutkan latihan secepatnya. Ngomong-ngomong, ini adalah metode mental eksklusifku. Kamu juga bisa membuat salinan dan meningkatkannya. Sesegera mungkin, kekuatan. Jika saatnya tiba, ajarkan kepada anak-anak. Namun Anda harus memperhatikan kerahasiaan pekerjaan. Cara mental ini dilarang untuk dibocorkan, dan siapapun yang melanggar perintah akan dihukum tanpa ampun. Chen Jin secara alami juga memahami pentingnya dua metode mental ini. Dengan tangan gemetar, dia perlahan mengambil alih kedua teknik mental tersebut, dan kemudian menghentikan pelat dada. Tolong jangan khawatir, Tuan, jika ada kebocoran, bawahan saya akan datang menemui Anda. Selama Anda mengerti, cepatlah berlatih, akan ada banyak pertempuran sulit yang harus dilawan di masa depan. Ngomong-ngomong Pak, anak-anak ini ya, haruskah ada nomornya? Lin Mo berpikir sejenak lalu berkata, sebut saja pengawal Yu Lin. Dengan cara ini, tempat kecil Pan Yang, pengawal Yu Lin yang akan menakuti musuh, didirikan. Di bawah pembersihan besar-besaran uang laosan, semua pasukan keluarga Yin di Pan Yang dibersihkan sepenuhnya. Bahkan kecoa yang merayap keluar dari rumah keluarga Yin harus dibasmi seluruhnya. Pada hari ini, Lin Mo baru saja bangun dengan kandang ayam di kepalanya. Wang laosan datang ke pintu dengan penuh semangat. Tuan Zen Yue, ini adalah pendapatan yang dikumpulkan oleh keluarga Yin, totalnya 97,7 miliar. Anda tidak perlu menunjukkannya kepada saya, Anda bisa menanganinya sendiri. Baiklah, kalau begitu dana ini akan digunakan untuk berbagai keperluan di kota Pan Yang, untuk keperluan konstruksi. Pengumuman juga telah dikeluarkan ke beberapa provinsi dan kota sekitarnya mengenai promosi investasi. Diharapkan segera ada kabar. Dan, mendengarkan laporannya yang tak kenal lelah tentang berbagai urusan proyek. Lin Mo merasa sedikit pusing, melihat kegembiraan di wajah pihak lain, dia tidak bisa menahan diri untuk menyela. Wang tua, anggap saja Pan yang memiliki ukuran yang tepat dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Selama Anda tidak mengikuti jalan Yin Tianbao, sebagai presiden posisi Anda, saya akan mendukung Anda sampai Anda pensiun. Tentu saja bisa, bukan tidak mungkin jika kamu ingin berlari. Setelah mendengar ini, wajah Wang Lao San yang awalnya tersenyum tiba-tiba membeku. Tidak, tidak, aku, Lao Wang, tidak memiliki kemampuan. Meskipun dia menolak, cahaya tiba-tiba di matanya mengkhianati pikirannya yang sebenarnya. Lin Mo juga tidak bisa memahaminya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Anda dapat mengambil alih pembangunan Panyang. Namun pengembangan kekuatan tempur aliansi militer juga merupakan prioritas utama dan tidak dapat ditinggalkan. Tidak akan lama lagi orang-orang dari Daku mengambil tindakan. Saya tidak dia membersihkan Panyang, tetapi membuatkan kue untuk orang lain. Mengenai masalah Panyang, yang paling dipedulikan Lin Mo adalah pengembangan kekuatan tempurnya. Tuan Lin, jangan khawatir, saya, Wang Tua, tahu apa yang terjadi. Maka saya tidak akan mengganggu sarapan Tuan Lin. Setelah mengatakan itu, Wang Laosan pergi. Namun saat dia keluar dari pintu, senyuman sinis tiba-tiba muncul di wajahnya. Saya, Wang Laosan, tidak bodoh. Dengan usia dan kekuatan saya, sangat sulit bagi saya untuk dipromosikan. Daripada mengejar harapan samar itu, lebih baik ikuti guru Zen Yue Si dengan jujur. Ada pun berita tentang Panyang, setelah bergejolak dalam beberapa hari terakhir, perlahan menyebar. Untuk sementara waktu, seluruh Daku berada dalam kekacauan. Panyang berfungsi sebagai gerbang yang menghubungkan Daku ke Tiongkok. Baik itu status strategis maupun status komersial, keduanya sangatlah penting. Sekarang setelah Yin Tiambau meninggal, banyak kekuatan yang menunggu untuk berbagi kuepan yang segera mengalihkan perhatian mereka ke sini. Anam milik provinsi Hanoi dan dekat dengan kerajaan Vientin. Dan ini juga tempat tinggal Tuan Bermarga Kong. Tuan, Yin Tiambau sudah mati. Setelah mendengar berita itu, Kong San Jun, yang sedang bersandar di tempat tidur dan mengenakan beludru-bulu, perlahan-lahan meletakkan buku kuno di tangannya. Kekuatan mana yang bergerak bukan kekuatan itu, tapi seorang pemuda bernama Lin Mo yang menggunakan penjaga harimau keluarga Zhao untuk sepenuhnya memusnahkan pasukan Yin Tiambau. Lin Mo, Kong San Jun bergumam sejenak sebelum mengkonfirmasi, setelah itu tidak ada ingatan tentang orang ini di pikiranku. Dia kemudian bertanya, dari mana asalnya, Tuan? Menurut informasi yang kami selidiki sebelumnya, Lin Mo ini berasal dari Liga Seni Bela Diri Tiongkok dan milik elit. Petik 2 Itu saja, saya hanya tahu nama dan identitas yang samar-samar. Kepala keluarga Kong tidak bisa menahan cemberut. Bawahan di depannya gemetar, keringat dingin mengucur di punggungnya, dan dia hanya bisa menjelaskan dengan ragu-ragu. Kami tidak memperhatikan anak ini sebelumnya, jadi kami hanya bertanya dengan santai, lalu. Sampah, dengan dengusan dingin dari Kong San Jun, bawahan pelapor itu ditampar. Rapikan, begitu dia selesai berbicara, beberapa orang buru-buru masuk dari luar ruangan. Ada pun laki-laki yang ditampar, lehernya dipelintir, dan teman-temannya masih membawanya pergi, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kong San Jun menyeka bekas darah di tangannya, menoleh dan menatap orang kepercayaannya di sampingnya. Sebagai orang kepercayaan Kong San Jun, dia tahu betul sifat majikannya. Jadi sebelum Kong Jia Zhuang dapat berbicara, dia buru-buru berbicara. Orang ini adalah orang yang melukai Tuan Kong Wu sebelumnya. Dan dia menghancurkan Yin Tian Bao, terutama dengan meminjam penjaga keluarga Zhao di kota Gunai. Selanjutnya, ada gunung Jin Chai di sana di Pan yang yang sangat kaya, di bidang mineral. Menurut intelijen menurut kabar personel yang keluar, jika gunung ini ditambang seluruhnya. Diharapkan pendapatannya lebih dari 5 miliar. Setelah mendengar berita tersebut, wajah Kong San Jun menjadi lebih baik dan lebih tenang. Karena kamu menyentuh cucuku, ayo kita bayar dengan nyawamu. Adapun Jin Khaishan, bukankah pangeran Kenam Wan Siang khawatir dia tidak punya uang untuk mempersenjatai anak buahnya? Kamu harus memberi tahu dia berita ini. Setelah itu, Kong San Jun berkata lagi, dia bertanya sambil mengetuk meja di depannya. Di mana Lu Yelang, bukankah dia mata yang dikirim oleh Provinsi Persatuan? Mengapa Yin Tian Bao dibunuh, dan tidak ada kabar sama sekali? Petik 2 petik 2. Itu, Lu Yelang juga tidak tahu apakah dia masih hidup, atau mati. Tidak dapat menghubunginya. Di sisi lain, ketika Lin mau datang ke markas pelatihan Yu Lin Wei lagi, kecuali anak-anak yang terluka parah seperti Di Yun. Semua orang telah melanjutkan pelatihan. Setelah mendapatkan metode mental eksklusif Lin Mo, kekuatan anak-anak ini mulai meningkat pesat. Bahkan Chen Jin, yang merupakan instruktur mereka, memiliki aura yang jauh lebih kuat. Saya pernah melihat ini sebelumnya, utusan Tuan Zenyu. Lin Mo hanya melambaikan tangannya pada hadiah palsu ini. Bagaimana, Chen Jin secara alami mengerti apa yang ditanyakan Lin Mo. Mereka semua adalah sekelompok anak muda yang baik. Meskipun bakat seni bela diri mereka mungkin sedikit berbeda. Mereka semua dapat menanggung kesulitan dan tidak ada yang ketinggalan selama proses pelatihan. Petik 2. Selanjutnya, dengan mentalitas Master Lin, bagaimanapun juga mereka semua mulailah, mereka seharusnya bisa. Tidak akan lama lagi kamu bisa membuka tulang punggung naga. Menyebutkan hal ini, mata Chen Jin bahkan bersinar. Di luar dugaan, ternyata ada keterampilan magis dan metode mental di dunia ini yang dapat meningkatkan kualifikasi pencaksilat. Meskipun, seni penciptaan, sangat bermanfaat dan sulit untuk dipahami, latihan ini hanya berlangsung beberapa hari. Chen Jin segera mengetahui bahwa bakat anak-anaknya di pasukan cadangan perlahan meningkat. Di sisi berlawanan, Lin Mo mengangguk gembira. Setelah membuka tulang belakang naga, anak-anak ini benar-benar memasuki seni bela diri. Itu bagus, dan itu tidak sia-sia. Ngomong-ngomong, Kapten Chen, sekarang Pan yang sudah tenang dan perkembangannya berada di jalur yang benar. Petik 2. Dalam beberapa hari, saya mungkin harus pergi ke daku. Setelah mendengar berita itu, ekspresi Chen Jin berubah. Tuan Lin sangat cemas. Nah, begitu Yin Tian Bao meninggal, kekuatan yang memperlakukan Pan yang seperti Tabu pasti akan mengambil tindakan terhadap Pan Yang. Saya akan pergi ke sana dan mencari informasi terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Lin Mo mengalihkan perhatiannya ke Yu Lin, yang sedang berlatih penjaga. Saya akan menyerahkannya kepada Anda. Chen Jin segera mengangkat tangannya dan berkata, Jangan khawatir, Tuan Lin, bawahan saya pasti akan memberikan semua yang mereka miliki. Petik 2. Ngomong-ngomong, Tuan Lin, Anda harus berhati-hati jika pergi ke sana. Semakin jauh daku dari Tiongkok, semakin rendah yurisdiksi Li Gau. Petik 2. Menurut informasi yang dikonfirmasi, ada sejumlah besar senjata termal di Hanoi dan beberapa tempat di Vietnam Selatan, mengenai. Apa yang dikatakan Chen Jin, Yin Tian Bao berkata sebelum kematiannya. Juga disebutkan secara samar-samar. Lin Mo sendiri merasakan kekuatan senjata termal dalam perjalanannya ke Kota Gunai. Oleh karena itu, Lin Mo sangat prihatin dengan masalah ini. Inilah yang paling saya khawatirkan. Sebelum berangkat, saya akan mengajukan permohonan ke markas besar untuk izin menggunakan senjata termal. Jika tidak, kita akan dengan mudah menderita kerugian hanya dengan mengandalkan pedang daging dan darah. Jika ada berita apapun, saya akan memberi tahu Anda sesegera mungkin. Baiklah, setelah mengatakan itu, Lin Mo menepuk lengan Chen Jin. Oke, setelah saya pergi, Pan yang akan menyerahkan kekuasaan penuh kepada Anda dan Presiden Wang. Ingat, jika Anda menghadapi Force Majure, hidup Anda adalah prioritas pertama. Begitu langit mulai bersinar, kepingan salju mulai berjatuhan di udara. Ada pun Lin Mo dan istrinya, setelah menjelaskannya kepada penjaga rahasia aliansi bela diri, mereka memulai formasi sendirian. Dengan ledakan resonansi mesin, mobil itu melaju kencang. Itu menghilang dalam sekejap mata. Di pihak anan, keluarga Kong juga menarik perhatian tamu-tamu terhormatnya. Di karpet merah sepanjang satu kilometer, sekor gajah raksasa setinggi sekitar dua kaki berjalan perlahan. Tubuhnya dilapisi emas, bersinar menyilaukan di bawah sinar matahari. Di punggung gajah raksasa ini, seorang pemuda berusia awal dua puluhan sedang berbaring santai di kursi bertabur permata. Di sebelah pemuda itu adalah seorang wanita cantik dengan pinggang ramping dan payudara montok, mengenakan jubah beludru mewah, wajah wanita itu penuh keengganan. Pangeran, mengapa kita datang ke tempat terpencil seperti daku? Kulit halus orang ini telah kering, katanya bahwa dia tidak peduli dengan musim dingin. Ia langsung merentangkan kaki putihnya yang panjang dan ramping ke dada pemuda itu. Pemuda dengan pakaian beludru emas yang mewah juga memiliki senyuman cabul di wajahnya. Goblin kecil, kamu berani merayu raja ini seperti ini di depan umum. Aku ingin menghukumu. Petik 2 Ah, pangeran membuatku takut. Apakah kamu melihat betapa kecilnya dia? Setelah mengatakan ini, wanita itu mengangkat jarinya, menempel di dadanya yang tak berdasar. Ditambah matanya yang besar dan penuh kasih sayang. Hal ini menyebabkan pemuda itu berlari liar dengan api jahat. Jika bukan karena semua orang di keluarga Kong pasti sudah menunggu di sini. Dia ingin melakukan apapun untuk menghukum putri ke-16 yang baru menikah. Di tengah ambiguitas tersebut, gajah raksasa yang lambat pun datang di hadapannya. Kong Sianzuo, putra tertua keluarga Kong, telah bertemu pangeran Jiatli dan putri Huohina. Saat dia mengatakan ini, semua anggota keluarga Kong yang dipimpin oleh Kong Sianzuo membungkuk dan membungkuk dengan satu tangan di bahu mereka. Hanya saja Gabriel yang berada di punggung gajah raksasa itu tidak melihat ke arah mereka sama sekali. Apakah semua orang yang kamu panggil sudah tiba? Kembali ke pangeran Gabriel, presiden dua provinsi Hanoi dan Vietnam Selatan serta perwakilan pasukan lainnya telah tiba. Mereka saat ini sedang menunggu kedatanganmu di aula. Setelah mendengarkan, Gabriel hanya mendengus dingin. Dan sambil mengangkat tangan kirinya, budak gajah yang berada di leher gajah raksasa itu segera memerintahkan gajah raksasa itu untuk berlutut perlahan. Kemudian penjaga bersenjata di samping menyiapkan tangga tiga dimensi yang terbuat dari emas murni. Dan saat Gabriel menuruni tangga emas, ketika sang putri di sampingnya mengangkat kakinya, paha putih dan payudaranya yang bangga tampak menjulang. Melihat pemandangan ini, beberapa anak muda di belakang Kong Sinzuo mau tidak mau menelan ludahnya. Dikatakan bahwa pangeran ke-6 kerajaan Wan Siang adalah seorang yang boros dan tidak bermoral. Pernyataan ini benar, pantas saja dia kekurangan uang, berlian merah besar di leher sang putri nilainya tak kurang dari 10 juta. Belum lagi perhiasan mahal lainnya di sekujur tubuhnya. Dan Jiatli memperhatikan tatapan panas dan serakah dari beberapa orang, tidak hanya dia tidak memiliki amarah, tapi dia juga sedikit bangga. Tampaknya wanita di sampingnya sama sekali bukan seorang putri, melainkan hanya bagian dari koleksinya. Di bawah kepemimpinan Kong Sinzuo, rombongan akhirnya memasuki aula utama keluarga Kong. Saat ini, aula sudah dipenuhi oleh perwakilan semua kekuatan besar. Setelah bertemu dengan pangeran ke-6 kerajaan Wan Siang, semua orang yang hadir berdiri satu demi satu, dan kemudian mulai menyanjung Gabriel dengan liar. Hanya saja Gabriel tidak terlalu memperhatikan mereka. Huuh, sekelompok paria rendahan! Dengan pemikiran ini, dia langsung menuju kursi utama di depannya dan duduk perlahan. Setelah melihat sekeliling, dia membisikkan beberapa kata ke telinga sang putri. Ngomong-ngomong, dia menggigit daun telinga yang terakhir, yang membuat sang putri gemetar tanpa sadar. Setelah Huoyina menghapus riasannya, dia menutupi wajahnya dengan senyuman dan perlahan berdiri. Selalu ada rasa godaan yang kuat dalam setiap gerak-geriknya. Saat putri Huoyina berbicara, sebuah suara yang jelas bergema di seluruh aula. Tetua, putri ini sopan. Apakah Tuan Kong San sudah memberitahumu tujuan kedatangan kita ke daku kali ini? Setelah mata semua orang bersinar dan mereka mengangguk berulang kali. Huoyina mengangkat bibir merahnya dan tersenyum ringan. Kami, Pangeran Kenam, kekurangan persediaan akhir-akhir ini, jadi kami hanya menginginkan semua mineral di Gunung Jincai. Sedangkan untuk tempat miskin di Pan Yang, bagaimana Anda ingin membaginya? Petik 2. Saya pikir para tetua tidak keberatan dengan lamaran ini. Sang putri selesai berbicara, tentu saja para perwakilan yang hadir semuanya sepakat tanpa kecuali. Kali ini, Andre di belakangnya juga berdiri. Itu bagus, aku menunggu kabar baikmu. Kong Sanjun, aku lelah. Kong Sanjun dipanggil namanya berkali-kali oleh seorang anak seusia dengan cucunya, dan dia tentu saja merasa tidak puas. Namun begitu pihak lain memiliki negara sebagai pendukungnya, ratusan penjaga bersenjata menjadi jaminan. Selain itu, ia juga bertekad untuk naik kapal besar Kerajaan Vientin. Meskipun Kong Sanjun tidak puas saat ini, dia tetap menanggapinya dengan senyum cerah di wajahnya. Kemudian dia mengedipkan mata pada putra sulungnya, memberi isyarat agar putra sulungnya membawa pangeran ke-enam untuk beristirahat. Tunggu sampai semua orang di pihak pangeran meninggalkan lapangan. Saat itulah Kong Sanjun terbatuk-batuk, semua orang harus tahu tentang Panyang. Orang abadi tua dari keluarga Zhao itu memiliki setengah kaki di peti mati, dan dia berani menelan Panyang. Bahkan jika pesta resepsi pangeran ke-enam, tidak ada seorang pun dari keluarga Zhao yang datang. Saya menyarankan agar kita semua bersatu dalam masalah ini, dan Zhao Nanyu memberi kita penjelasan. Namun, dia selesai berbicara dengan marah, kekuatan yang mewakili minum teh dan memejamkan mata. Yang lain juga berkomunikasi satu sama lain dengan berbisik, sama sekali tidak menganggap serius perkataan Kong Sanjun. Tuan Kong, alasan utama kami datang ke sini hari ini adalah untuk menyambut pangeran ke-enam. Saat orang ini selesai berbicara, yang lain juga menerima pesan tersebut. Ya, Lao Kong, kamu harus makan makanan itu satu gigitan pada satu waktu dan melakukan semuanya satu per satu. Tidak perlu terburu-buru. Ini melibatkan banyak hal saat ini, luangkan waktumu, luangkan waktumu. Siapapun yang bisa datang ke sini bisa melakukannya. Itu adalah kekuatan terkenal di Daku Pai. Anda tidak bisa lebih kuat dari saya, dan saya tidak bisa lebih lemah dari Anda. Mengapa saya harus mendengarkan perintah Anda, Kong Sanjun? Terlebih lagi, meski ada kabar dari keluarga Zhao, Zhao Nanyu, pilar keluarga Zhao, sedang sakit. Namun pengawal harimau keluarga Zhao mendapatkan momentumnya, dan ditambah dengan senjata maritim keluarga Zhao di Laut Pedalaman, tidak ada yang mau menyentuhnya kecuali diperlukan. Tapi melihat 60.000 pangeran kerajaan Wansiang telah pergi, dia juga muncul, dan apa yang dia lakukan dengannya. Semuanya, keluarga ku sudah menyiapkan makanannya, karena kalian sibuk, aku akan pergi dulu. Kian tua, tunggu aku. Aku sudah lama tidak minum bersamamu. Aku berjalan ke arah pintu dan meminta segelas anggur. Aku juga menunggumu. Penting, tolong bantu aku. Di bawah salam satu demi satu, semakin banyak perwakilan yang keluar. Kebanyakan dari orang-orang ini termasuk dalam klasifikasi Pan Yang dan tidak memiliki titik manis. Dan selebihnya menjadi pembagi utama kue besar ini. Saat suasana menjadi tenang, beberapa orang saling memandang dan mulai membuat rencana. Untuk semua yang terjadi di sini, Lin Mo tidak tahu. Kali ini, setelah menempuh perjalanan jauh, dia akhirnya sampai di kota Heishan. Sebelum memasuki kota, dia menemukan sudut rahasia dan menyembunyikan mobilnya. Lalu dia mengenakan sepasang pakaian tua. Dosa besar. Setelah mengejek dirinya sendiri, dia mengertakan gigi. Saat dua jarum misterius menembus titik Feng Chi dan Feng Fu, Lin Mo berkeringat dingin karena rasa sakit. Namun ajaibnya, penampilannya perlahan berubah. Ditambah lagi debu jalanan, wajah lelah, dan rambut berantakan. Saat ini, jika Lin Mo bukan seseorang yang sangat dekat dengannya, dia tidak akan bisa mengenalinya sama sekali. Melihat dirinya di kaca spion, Lin Mo mengangguk puas. Lalu kami berjalan menuju kota Heishan. Setelah Lin Mo memasuki kota, pasar pagi baru saja dibuka. Sedangkan untuk kota Heian, kesan pertama yang didapat orang adalah lebih menetap dan tandus dibandingkan kota panjang. Ada berbagai pedagang kecil dan toko di kedua sisi jalan yang menjual barang. Meski sangat ramai, namun membuat masyarakat merasa miskin. Setelah berjalan-jalan di Lin Mo, mereka sampai di sebuah gang. Anak muda, ayo kita makan daging babi. Babi gunung murni yang tidak makan pakan, baunya enak. Mendengar seseorang memanggilnya, Lin Mo tanpa sadar menoleh dan kemudian menggelengkan kepalanya ke arah tukang daging berjanggut. Tapi yang tidak dia ketahui adalah setelah dia pergi, si tukang daging tiba-tiba menggumamkan sesuatu. Apa salahnya belajar di usia muda? Tiru saja penyamaran orang lain. Pasti untuk menghindari hutang romantis ya, harus seperti ini. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dia dengan santai mengayunkan pisau daging di tangannya tangan. Benar-benar menjengkelkan, ini sudah musim dingin, jadi kenapa masih ada lalat? Pada saat ini, di batang pohon hanya beberapa meter darinya, sekor lalat telah terbelah menjadi dua bagian dan jatuh dengan polosnya ke tanah. Adapun Lin Mo, sebagai pemberhentian pertama ke Provinsi Hanoi, ia juga berencana memperbaikinya lagi. Lagi pula, mengemudi selama beberapa hari berturut-turut terlalu berat untuk kekuatan tubuh dan tulang saya. Mountain Hotel, Lin Mo berjalan lurus ketika dia melihat hotel itu. Tapi dia bahkan belum melangkah melewati pintu hotel. Sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya, tanpa sadar, dia dengan cepat menghindar. Dan ketika dia sadar kembali, ada seorang bibi berpakaian seperti wanita desa berdiri di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Umumnya, dia akan merasakan seseorang mendekat dalam jarak satu kaki darinya. Dan bibi ini hendak memukulnya sebelum dia bereaksi. Saudaraku, ini kue gandum yang dipanggang oleh ibuku, enak sekali! Sambil berkata demikian, wanita yang membawa keranjang bambu itu sengaja mengipasi tangannya, mencoba menjual kue gandum yang ada di keranjang itu. Meski sedikit lucu, ini juga sangat sederhana. Mencium aroma murni gandum, Lin Mo tidak bisa menahan nafsu makannya. Melihat jaket berlapis kapas bermotif bunga yang tipis dan lusuh milik pihak lain, pikirannya bergerak. Bibi, tolong berhenti bekerja, saya ingin semua keranjang ini. Benarkah? Bibi terkejut ketika dia mendengar Lin Mo begitu murah hati. Tampaknya dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan pelanggan besar setelah dia membuka toko. Itu wajar! Setelah mengatakan itu, Lin Mo mengeluarkan uang tunai dan menyerahkannya. Ayolah tante, tidak perlu mencarinya, kalau tidak terlalu banyak. Ini cukup untuk membelikanku sepuluh keranjang kue gandum? Tidak, 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 tidak apa-apa. Tante, beli saja sendiri amantel yang lebih tebal dengan uang tambahan. Benar! Apa yang kamu kenakan terlalu tipis? Atas desakan Lin Mo, bibi itu akhirnya menerima uang itu. Melihat punggung bahagia pihak lain, Lin Mo menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku terlalu lelah setelah bergumam. Dia berhenti mengkhawatirkan pertemuan aneh dengan bibinya tadi dan berjalan ke hotel sambil membawa kue gandum. Bos, tolong beri saya kamar standar, sepertinya karena tidak ada urusan. Setelah Lin Mo berjalan ke konter, bosnya takut tertidur di atas meja. Tidak sampai Lin Mo berbicara, yang terakhir tiba-tiba terbangun. Lalu dia menunjukkan senyuman hangat kepada Lin Mo. Halo, bagaimana saya bisa melayani Anda? Silakan pesan komponen standar. Lin Mo mengulanginya lagi. Pemilik hotel dengan cepat menyiapkan segalanya. Dan kecepatan tangan yang menakjubkan itu juga mengejutkan Lin Mo. Benar saja, latihan menjadi sempurna. Dengan pemikiran ini, Lin Mo menaiki tangga setelah membayar uang dan mendapatkan kartu kamar. Bos di depan konter menarik nafas dalam-dalam lalu berbaring di atas meja lagi. Apa yang kamu lakukan? Jaga Liang menggunakan pedangnya lagi. Itu menjengkelkan. Tanpa berkata apa-apa, sedikit suara nafas terdengar dari konter yang sunyi. Terima kasih.